Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggaran ya guys ya Nah, di pada kesempatan video kali ini disini kita bakal bahas update-an terbaru dulu teman-teman mengenai device Redmi 9C ataupun Redmi 9A yang dimana sudah ada release update MIUI 12.0 Echor 14 jadi yang terakhir itu adalah MIUI 12.0 Echor 13 nah yang sekarang yang terbaru MIUI 12.0.14 oke, jadi untuk pembahasan video ini di MIUI terbaru untuk device Redmi 9A dan juga Redmi 9C disini gue mau rekomendasikan sebuah aplikasi security terbaiknya untuk plugin-nya dan juga game turbo-nya teman-teman biar performa game kalian itu semakin lebih stabil jadi performa game kalian itu jauh lebih meningkat teman-teman bila mana kalian sudah update dan mengalami frame drop kalian bisa mengikuti arahan yang bakal gue rekomendasikan ini insya Allah bener-bener nanti device kalian semakin stabil lagi ya lagi saya nanti bakal gue bahas tentang bahan-bahan yang kalian perlukan dan pastikan kalian tuh nonton video ini dari awal sampai akhir teman-teman ya lagi saya biar video ini gak kelamaan dan juga gak kepanjangan seperti biasa guys pastikan kalian sudah subscribe dan juga diaktifkan tombol loncengnya pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys oke, sekarang kita langsung gas kena aja masuk ke pembahasan videonya oke, jadi untuk yang pertama yang perlu kalian gunakan adalah versi security teman-teman ataupun aplikasi keamanannya guys nah disini gue rekomendasikan buat teman-teman buat kepalian pengguna device Redmi 9A dan juga Redmi 9C di MIUI terbaru ini MIUI 12.0.14 gue sekarang kan kalian tuh menggunakan versi security yang ini teman-teman jadi untuk versi security adalah versi 7.0 ekor 4 jadi versi ini adalah versi terbaru dan juga resmi Indo nah caranya gimana bang untuk mendapatkan versi ini silahkan kalian lihat dari pembaruan aplikasi sistem device kalian tapi kalau kalian sekiranya gak ada silahkan kalian install secara manual untuk aplikasi keamanannya sudah gue sediakan link downloadnya di kolom deskripsi video ini teman-teman ya jadi silahkan aja kalian pasang aplikasi versi keamanan ini teman-teman versi 7.0 ekor 4 jadi untuk menstabilkan device kalian nah selain itu kalian juga harus yang namanya menggunakan versi plugin layanan service ataupun layanan sistem teman-teman jadi plugin ini adalah untuk meningkatkan performa keseluruhan device kalian mau itu dalam performa game ataupun keseharian kalian penggunaan device kalian semakin lebih stabil jadi menghindari yang namanya frame drop teman-teman nah untuk versi plugin ini disini tuh gue menggunakan versi yang memang dikhususkan untuk gaming nah untuk caranya itu kalian silahkan aja masuk ke Stellan disini kalian bisa cek pada versi ya scroll ke bawah kalian pilih di bagian APL teman-teman kalian klik disini kalian pilih aja di bagian scroll APL nah di bagian scroll aplikasi ini kalian klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas ini dan kalian pilih dulu di bagian tampilkan semua APL ya jadi biar semua aplikasi sistemnya itu terbaca disini dalam pencarian silahkan aja kalian ketikan plugin teman-teman oke disini ada plugin layanan sistem di bagian poin kedua kalian klik aja ya teman-teman ya aduh pilak bocok nah di bagian info APL ini disini kalian bisa perhatikan plugin layanan sistem ataupun plugin layanan service yang gue gunakan adalah versi 9.11.17 dan ini versinya global resmi Indonesia yang terbaru juga dan versi ini bener-bener recommended banget buat kalian pengguna MIUI 12.0 ekor 14 nah buat kalian juga di luar device Redmi 9A ataupun Redmi 9C bisa juga nih cocok banget menggunakan versi ini buat kalian yang bener-bener fokus HP kalian itu untuk gaming jadi silahkan kalian pasang aplikasi layanan sistem ini teman-teman ya nah untuk link downloadnya juga sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini gue rasa kalian untuk installnya udah tau lah ya cara pasangnya silahkan langsung klik aplikasi dan langsung install aja teman-teman nah selain itu karena untuk versi aplikasi security nya ini gak ada yang namanya fitur game turbo gue sarankan kalian menggunakan aplikasi game turbo yang gue rekomendasikan ini jadi kalian custom ataupun kalian apa ya teman-teman ya kalian bundling gitu teman-teman biar kalian itu di dalam game kalian kalian bisa munculkan toolbook pada game turbonya jadi toolbook game turbonya bisa munculkan shortcut teman-teman ya biar membantu kalian bisa seperti membersihkan cache ataupun kalian bisa klik tinggal record teman-teman kalian bisa pop up YouTube pop up WhatsApp gitu teman-teman nah untuk versi aplikasi game turbonya yang gue sarankan adalah aplikasi game turbo kuning nah game turbo kuning ini adalah versi yang sempat gue bahas di video kemarin itu adalah versi titik 1.1.13 teman-teman yang 1.1.3 teman-teman kalau kalian udah pake ataupun kalian sempat download silahkan kalian pasang aja ataupun pake aja versi yang itu tapi kalau kalian belum pasang kalian pasang aja langsung kalian download link downloadnya juga sudah gue setiain ya nah disini ada aplikasi game turbo kuningnya yang ini teman-teman ya disini langsung kita review dulu pada versi aplikasi game turbonya guys oke jadi disini gue sudah masuk dalam beranda game turbo kuning yang gue rekomendasikan buat teman-teman setelah kalian custom ataupun kalian kombinasikan dengan versi plugin yang gue rekomendasikan juga dan juga versi securitynya disini teman-teman bisa perhatikan untuk beranda game turbonya mantep banget bisa tersedia monitoring dari GPU dan juga CPU bahkan fps dalam game juga bisa terdeteksi ya teman-teman ya terdeteksi nah untuk penampakan gamenya kayak biasa lah teman-teman silahkan aja dan tambahin dulu ya game yang kalian mainkan biar performa game kalian itu bisa terbaca teman-teman dan juga bisa sinkron dengan versi security dan juga pluginnya disini kalian klik pada icon plus aja kalian tinggal tambahin aja tutup game yang kalian mainkan teman-teman disini sebagai contoh aja gue tambahin mantis gamepad pro ya sebetulnya sini gue tambahin juga Viva, PPSP, eFootball dan juga Freebuyer nah disini kalian bisa setting dulu pada icon pengaturan nah jadi pada setelan ini kalian tinggal pilih di bagian menu setelannya umum ini di bagian toolbox teman-teman jadi di bagian toolboxnya kalian aktifkan ini ya jadi biar kalian itu bisa munculin toolbox ataupun shortcut game turbo nya nanti di dalam gamenya nanti teman-teman jadi kalian aktifin nah buat teman-teman yang nanya bang ada mode blocker notifikasi ini ada mode jangan ganggu jadi kalian aktifin aja kayak gini keseluruhan fitur dari mode jangan ganggu ini teman-teman ya biar kalian di dalam game selama kalian main game ini tuh gak ada yang namanya notif yang mengganggu kalian nah jika sudah disini kita langsung review aja apakah sinkron dan juga recommended game turbo pening ini dengan versi security dan juga plugin yang gue rekomendisikan ke teman-teman bisa support atau enggak langsung aja kita gaskin kita buka game freefire guys nah disini langsung bisa terdeteksi ya bisa terbaca nah disini langsung muncul toolbox di atas kita tap dulu mengerti dan kita pilih nah jadi untuk fitur dari game turbo nya kayak gini teman-teman karena ini adalah game turbo kuning muncul tampilan toolbox nya kayak gini disini teman-teman bisa perhatikan untuk monitoring cpu paling atas teman-teman ya paling atas sebentar gue swipe ulang nah disini langsung muncul monitoring cpu dan juga gpu bahkan fps nya juga bisa stabil di 60 walaupun ini memang belum di dalam game dan dalam shortcut nya juga lengkap data seluler wifi jangan ganggu dan juga ada whatsapp facebook teman-teman nah sebagai catatan untuk dari fitur game turbo nya ini shortcut aplikasi ini gak bisa ditambahkan secara manual ya jadi kalian tuh gak bisa yang namanya misalkan kayak pengen nambahin youtube ataupun aplikasi tiktok tuh gak bisa jadi fiturnya itu terbatas tapi untuk munculin toolbox kayak gini buat kalian membantu misalkan pengen chatting whatsapp ini bisa teman-teman nya di dalam game disini kita coba testing di bagian aplikasi whatsapp kita klik dulu apakah juga bisa dan teman-teman bisa lihat ya disini juga support jadi yang gue rekomendasikan 3 aplikasi ini game turbo plugin dan juga security nya bener-bener sangat recommended buat teman-teman pakai di versi device Redmi 9A ataupun Redmi 9C update-an terbaru MIUI 12.0 ekor 14 untuk 3 aplikasi terus tersebut yang udah gue bahas langsung aja teman-teman download linknya sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini guys oke jadi mengenai tutorial untuk cara downloadnya jadi 3 aplikasi bahan ini ya teman-teman ya bahan-bahan dari ya 3 aplikasi yang gue rekomendasikan buat teman-teman teman-teman silahkan aja buka deskripsi pada video ini jadi link downloadnya sudah gue sediakan di bagian download bahan-bahan disini disini ada game turbo ada security center dan juga plugin service ya yang tadi barusan gue bahas keseluruhannya jadi 3 aplikasi ini wajib teman-teman download keseluruhan teman-teman ataupun kalian download semua nah untuk cara downloadnya disini gue bakal kasih tau 1 cara dan itu bisa berlaku buat kalian terapkan untuk 3 aplikasi ini ya jadi sama aja cara downloadnya disini untuk cara downloadnya silahkan aja kalian klik misalkan kalian ingin download bagian plugin silahkan kalian klik linknya dan kalian buka nanti kalian pilih aja aplikasi mana yang kalian ingin gunakan nanti kalian akan masuk ke halaman browser device kalian seperti ini nah kalau udah masuk ke halaman kayak gini teman-teman bisa perhatikan ada tulisan verify you are not a robot jadi kalian memastikan bahwa kalian bukan robot ya dibawahnya kan ada tulisan saya bukan robot tuh nah ada icon kotak persegi kan disampingnya kalian klik dulu teman-teman icon kotak kecil ini nah sampai muncul centang hijau kayak gini ya sampai centang hijau setelah itu kalian klik di paling bawah tuh ada tulisan click here to continue yang ini nih nanti gue tandain kalian klik jadi pada saat kalian klik here to continue nah kan loading langsung kalian back lagi ataupun kalian kembali lagi teman-teman biar kalian masuk ke halaman berikutnya seperti ini jadi kliknya 1 kali aja teman-teman ya backnya itu kalian klik sekali nah disini di bagian halaman berikutnya kalian lakukan hal yang sama dengan cara kalian klik di bagian paling tengah ada tulisan get link nah karena ini ketutupan tulisan skip ya background hitam kayak gini biar iklannya gak klik gak keklik dengan kalian ya kalian scroll aja layar hp kalian ke atas dulu nah tulisan get link ini baru kalian klik nah pada saat loading kalian back lagi nah baru disini kan langsung berhasil masukkan ke halaman mediafire gue untuk mendownload aplikasi plugin game turbo dan juga security yang gue reponisikan buat teman-teman pengguna device Redmi 9A juga dan Redmi 9C di update-an terbaru MIUI 12.0.14 Sampai jumpa di video selanjutnya